di tengah puncak apa namanya tantangan melawan pasokan Romawi yang lebih dari 200.000 orang sementara Komusmin tidak sampai 40.000 orang saat itulah ujian datang pada malam hari sebelum penyerangan datang utusan dari Madinah membawa tiga berita utama Abu Bakar Siddiq wafat Omar Bakhattab jadi Khalifah dan yang ketiga Omar memberhentikan Khalid bin Malid sebuah ujian yang luar biasa dan Abu Ubaidah Ibn Anjarah tahu apa yang harus dilakukan maka berita ini tidak di-share tidak disampaikan ke pasukan baru keesokan harinya setelah perang usai setelah mereka memenangkan pertempuran baru di-informasikan dan apa yang kemudian terjadi adalah Khalid seorang pahlawan yang luar biasa dia tidak pundung dia tidak patah semangat dia tidak kecewa dengan sepenuh semangat dia mengatakan tetap akan membersamai Komusmin sebab sungguhnya saya ini berperang bukan karena Umar tapi saya berperang karena Tuhannya Umar Allah subhanahu wa ta'ala bersama kami belajar Sirah Nabuwia untuk memahami sejarah hidup Rasulullah dan para sahabat melalui video-video pendek diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program kelas kubas lewat obrolan santai apapun masalahnya dikubas dengan cara yang santai dan penuh kekerapan bersama kami juga menelaa kitab-kitab induk dan referensi terpercaya menelisik hikmat merangkai makna lalu membangkannya dalam karya tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Ashadu an la ilaha ilallah Ashadu an Muhammad dan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala kita masih berada di program belajar sirah Nabuwia melalui video-video pendek dan kita sedang membahas biografi telah hidup para sahabat al-Rijal l-Hallur Rasul orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW pahlawan kita hari ini adalah Khalid Ibn Walid seorang sahabat yang sangat fenomenal seorang sahabat nabi yang dikenal sebagai seorang panglimah dikenal sebagai ahli strategi perang seorang panglimah yang disebutkan oleh Abu Ubaidah Ibn Jarlah dalam kalimat Ya Aba Sulaiman Wahai Abu Sulaiman ini panggilan untuk Khalid Ibn Walid lannukhatita walanudabbir illa bira'yik sungguh kami tidak akan pernah membuat perencanaan perang walanudabbir dan tidak akan pernah melaksanakannya illa bira'yik kecuali mengikut pendapat anda ini diungkapkan oleh Abu Ubaidah Ibn Jarlah pasca terjadinya pergantian kepimpinan panglimah pada masa awal pemerintahan Umar bin Khattab radiyallahu dan kepanglimaan Khalid bin Walid ini tentu saja bukan hanya terjadi di masa dia masuk Islam tapi di masa sebelum Islam dia juga sebagai seorang jagoan dan panglimah terkenal yang tak terkalahkan di masa jahiliya Khalid bin Walid ini termasuk anak-anak muda yang hidup dalam glamour jahiliya ayahnya Walid bin Mughira orang kaya pada waktu itu sehingga dengan kekayaan ayahnya Khalid bin Walid bisa melakukan banyak hal sebagaimana kebiasaan para pemuda Quraish pada saat itu dia juga terlibat dalam pergaulan bersama dengan Ikrimah bin Abu Jahal dengan Sofan bin Umayyah dengan tokoh-tokoh muda Quraish yang lainnya mereka berjudi mereka minum-minuman keras dan tradisi-tradisi bangsa Arab jahiliya sebuahnya ketika baginda Rasul mendakwakan Islam sebenarnya Khalid bin Walid tak begitu ambil peduli dia masih anak muda yang belum mengerti banyak hal waktu itu namun pasca kalahnya kaum muslimin dalam perang badar dan dia tidak sempat ikut dan terbunuhnya banyak jadi pasca dikalahkannya pasukan Quraish dalam perang badar dan banyak terbunuh tokoh-tokoh mereka ini kemudian menyeratkan dendam diantara tokoh-tokoh muda Quraish termasuk diantara mereka Khalid bin Walid maka pada tahun berikutnya terjadilah perang Uhud dan Khalid bin Walid berhasil menelikung kaum muslimin mengalahkan mereka dalam perang tersebut sehingga 70 dari kaum muslimin syahid dan Khalid bin Walid menjadi pahlawan Uhud dari kalangan kafir Quraish pada waktu itu dan seterusnya dia ikut dalam perang khandak melawan kaum muslimin beserta dengan anak-anak muda Quraish pada waktu itu bersama dengan Krimah bin Abu Jahal Abu Sufyan bin Harba Amr Ibn Laas lalu kemudian Sofan bin Umayyah dan tokoh-tokoh yang lainnya mengepung Madinah walaupun pasukan Ahzab sekutu di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harab kalah mereka pulang dengan tangan hampa setelah hampir sebulan mengepung Madinah tapi Khalid bin Walid dikisahkan termasuk orang yang terakhir kali meninggalkan Madinah terpetik dalam hatinya ketidakpuasan untuk mengalahkan kaum muslimin di Madinah tapi apalah daya Abu Sufyan sebagai panglima perang sudah memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk meninggalkan Madinah Al-Munawarah dan Kiprah Khalid bin Walid ini dalam menentang Islam terus berlanjut bahkan dialah yang ditunjuk oleh kafir Quraish untuk menghadang laju perjalanan kaum muslimin yang akan melaksanakan Umrah Hudaybiyah sebagaimana kita fahaminya bersama sekitar 200 orang dia menghadang kaum muslimin pada perang tersebut atau pada persiwa tersebut dan tidak berhasil kegagalan Khalid bin Walid menghadang laju kaum muslimin ini menimbulkan kegelisahan tersendiri dalam dirinya dia kemudian mulai berfikir bahwa yang dihadapinya bukan orang biasa yang dihadapi tidak bisa dikalahkan demikian dalam benaknya mesti ada sesuatu yang harus difikirkan dan puncaknya ketika kaum muslimin di tahun ketujuh hijriah melaksanakan Umrah Qadok tiga hari mereka berada di Mekah melaksanakan Umrah di antara kaum muslimin tersebut ada namanya Al-Walid bin Walid saudara dari Khalid bin Walid dia ingin sekali menemui Khalid bin Walid saudaranya karena baginda rasul sering menanyakan Khalid dimana Khalid dimana Khalid karena Khalid bin Walid waktu itu tidak ada di Mekah dia menyingkir dan tidak tega melihat kaum muslimin melaksanakan Umrah dengan tenang dia menyingkir sehingga ketika kaum muslimin sudah kembali ke Madinah seorang datang menemui dia Ya Aba Sulaiman wahai Khalid bin Walid ada surat dari saudaramu Walid bin Mekah maka dia baca surat tersebut dia baca panjang suratnya dan intinya mengingatkan kepada Khalid bahwa sekian waktu telah berlalu dunia sudah berubah dan seterusnya dan seterusnya sungguh Rasulullah kata Al-Walid bin Walid ini menulis dalam suratnya sering menanyakanmu dimana Khalid dimana Khalid kata Al-Walid bin Ughairah sudah saatnya akhir saudaraku engkau meninggalkan jahiliyah menghadap Rasulullah untuk mendapatkan mendapatkan hidayah maka selesai sudah perjalanan apa namanya perjalanan kehidupan Khalid bin Walid dalam meniti kejahiliaannya bersama dengan Amr Ibn Wa'as bersama dengan Usman bin Tolha mereka bertiga menghadap baginda Rasulullah Nah apa yang kemudian terjadi setelah Khalid bin Walid masuk Islam kita akan bahas pada sesi berikutnya tetap bersama Happy Ani Bostoni setelah yang berikut ini kita masih berada di kisah Khalid bin Walid bersama dengan Amr Ibn As dan Usman bin Tolha menghadap baginda Rasul dan memulik Islam dan luar biasa tidak sampai tiga bulan kemudian terjadilah perang Muqta di mana baginda Rasul mengutus tiga ribu tentaranya menuju ke Muqta menghadapi Romawi seseorang utusan baginda Rasul dibunuh dan ini tidak bisa dibiarkan maka bersama tiga ribu tentara berangkat ke Romawi dan ketemulah mereka di Muqta sebuah medan luas yang berada di daerah Yordania hari ini maka bertemulah dua pasukan besar tiga ribu tentara melawan dua ratus ribu pasukan Romawi pertempuran yang sangat tidak seimbang dan baginda Rasul telah membentuk mengangkat tiga panglima sebelumnya yaitu Zaid bin Haritha Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha kata Rasul panglima kalian adalah Zaid bin Haritha kalau dia terbunuh maka yang menjadi panglima adalah Ja'far bin Abi Talib kalau terbunuh maka Abdullah bin Rawaha dan Qadr Allah ketiganya terbunuh dan para sahabat sepakat akhirnya untuk mengangkat Khalid bin Walid yang pada awalnya menolak karena dia orang baru muallaf belum tiga bulan perjalanan Islamnya tapi demikianlah para sahabat akhirnya memilih Khalid bin Walid jadi panglima mereka maka dengan kecanggihan strateginya dengan kemampuan manajemen perangnya dia berhasil menyelamatkan kaum muslimin dan kemudian dari pembantaian pasukan Romawi pada saat itu dia pulang ke Madinah dengan membawa pasukan yang utuh hanya beberapa orang yang syahid pada waktu itu dan inilah awal dari kegemilangan dan prestasi Khalid bin Walid selanjutnya ketika baginda Rasulullah meninggal dunia dan bermunculanlah orang-orang murtad maka Abu Bakar Siddiq Khalifah pada waktu itu mengangkat Khalid bin Walid untuk menyesaikan perlawanan orang-orang murtad ini tersebut nama misalnya Malik bin Wayro dan puncaknya pemberontak yang paling besar adalah yang dipimpin oleh Musaila Dalam perang Yamamah namanya perang Yamamah Khalid bin Walid yang berhasil mengakhiri perlawanan dari Musaila Mal-Kadzab ini ketika mereka bersembunyi di sebuah benteng yang dikenal dengan hadikatu al-maut benteng kematian hampir sebulan Khalid bin Walid mengepung benteng ini dan tidak ada kata henti tidak ada kata menyerah bagi Khalid bin Walid atas saran dari seorang sahabat yang dikenal dengan Al-Barra bin Malik saudara dari Anas bin Malik ini dengan keberaniannya dia naik ke atas benteng tersebut dan kemudian membuka yang dari dalam begitu pintu benteng dibuka seperti air bah pasukan Khalid menyerbu ke dalam dan berhasil mematahkan perlawanan Musaila Mal-Kadzab prestasi dari Khalid bin Walid ini terus gemilang sampai akhirnya kaum muslimin harus berhadapan dengan pentara Romawi untuk menalukan wilayah Syam dan ketemulah mereka di Yarmuk di akhir tahun ke-13 Hijriya Khalid bin Walid yang waktu itu berada di daerah Hirra Irak perjalanan normal dari Irak menuju ke Yarmuk Yordania ini normal kalau melewati jalan umum yang biasa dilewati oleh para kafila dagang butuh waktu sekitar 18 18 hari tapi dengan kecanggihan strategi dengan kekuatan mental serta kalau bahasanya Umar bin Khotib itu sedikit mekat gitu kan maka Khalid bin Walid membentangkan petanya memanggil seorang penunjuk jalan mereka ya Rafiq kata dia ya Rafiq tunjukkan kepada kami jalan yang paling dekat dari tempat ini menuju ke Yarmuk kata Rafiq orang lokal itu kata dia ini tempat main saya bersama dengan ayah saya dulu jadi saya bisa menunjukkan ada 3 jalan alternatif pertama jalan umum butuh 18 hari perjalanan lalu kemudian jalan singkat ya mungkin sekitar 10 hari perjalanan dan ada satu lagi awalnya Rafiq ini gak mau ngasih tahu tapi didesak oleh Umar ada tapi ini sama dengan bunuh diri karena berarti harus melewati jalan lurus membelah padang pasir sahara yang begitu luas dan dipastikan 5 hari 5 malam mereka tidak akan menemukan air tapi demikianlah Khalid Khalid memilih jalan yang paling berbahaya ini memilih resiko yang paling tinggi jadi dalam dunia training dan motivasi teman-teman kalau anda pengen berhasil maka pilihlah jalan yang paling bersiko jalan yang paling menantang dan itulah Khalid sebab jalan yang paling bersiko dan paling menantang itu biasanya akan mendatangkan keuntungan yang paling besar dan kemenangan yang gemilang makanya 5 hari 5 malam mereka tidak menemukan air membelah padang pasir sahara yang luar biasa dan akhirnya mereka sampai di Yarmuk persis ketika perang akan berlangsung maka Khalid bin Walid siap menjadi panglima perang dan inilah ujian tertinggi dari seorang Khalid bin Walid di tengah puncak kekuasaannya puncak kepanglimaannya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata kaum muslimin di tengah puncak tantangan melawan pasokan Romawi yang lebih dari 200 ribu orang sementara kaum muslimin tidak sampai 42 orang saat itulah ujian datang pada malam hari sebelum penyerangan datang utusan dari Madinah membawa tiga berita utama Abu Bakar sedik wafat Omar menjadi khalifah dan yang ketiga Omar memberhentikan Khalid bin Walid sebuah ujian yang luar biasa dan Abu Ubaid tahu apa yang harus lakukan maka berita ini tidak disampaikan ke pasukan baru keesokan harinya setelah perang usai setelah mereka memenangkan pertempuran baru diinformasikan dan apa yang kemudian terjadi adalah Khalid seorang pahlawan yang luar biasa dia tidak pundung dia tidak patah semangat dia tidak kecewa dengan sepenuh semangat dia mengatakan tetap akan membersamai ke muslimin sebab la ujaihidu li ajli Umar walekini ujaihidu li ajli Rabbi Umar sungguhnya saya ini berperang bukan karena Umar tapi saya berperang karena Tuhannya Umar Allah SWT sembari menjabat tangan Abu Ubaidah Ibn Jara sebagai penggantinya mencium kening sahabat mulia ini maka dia mengatakan ya Aba Ubaidah saksikanlah saya mempersembahkan diri saya kepada Allah SWT walan ukhalifaka abadah saya berjanji tidak akan tidak akan melawan Anda tidak akan berseberangan dengan pendapat Anda abadah selamanya dan demikianlah Khalid Ibn Walid jamaah dia perang tetap dalam terdepan walaupun bukan sebagai panglima panglima perang dia tetap berjuang di jalan Allah SWT sampai kemudian nanti Allah menghendaki di tahun sekitar 21 Hijriah di daerah Damascus di kota Himso dia meninggal dunia meninggal dalam keadaan penuh penyesalan karena meninggal di tempat tidur dalam kalimat akhirnya dia mengatakan syahid mi'atazahf aw nahwaha sungguh saya telah menyaksikan ratusan perang dan tidak ada di tubuhku ini kecuali ada bekas luka bekas tusukan bekas anak panah ada jadi kalau kita meletakkan telapak tangan di tubuh Khalid dibuka mesti ada bekas luka dan bekas tusukan senjata perang dan saya sekarang meninggal di tempat tidur ini yang membuatnya menangis dan sedih seorang sahabat memberikan semangat kepada dia ayuhal amir wahib pemimpin pemimpin kami engkau dijeluki oleh rasul dengan saifullahil maslul pedang Allah yang terhunus sungguh pedang Allah tidak akan pernah patah artinya engkau tidak akan termuduh di medan peperangan itu yang kemudian membuat dia tersenyum apalagi kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga memberikan kesaksian man sa'alash shahadata sadiqan bareng siapa yang meminta menti syahid serius min qalbihi dari hatinya nala manazilash shuhada wa in matalalfirash dia akan tetap mendapatkan pahala mati syahid walaupun meninggal di tempat tidur maka selesailah tugas khalib bin walid meninggal pada usia muda di kota hems dan hari ini kita bisa menjarih makamnya di kota hems bersamanya didirikan masjid di makamnya di samping makam tersebut yang dikenal dengan masjid khalib bin walid semoga Allah mengampuni khalib bin walid menyayangi khalib bin walid dan melahirkan sosok-sosok tersebut pada masa kini insya Allah kita teruskan kajian secara sahabat pada sisi berikutnya insya Allah bersama saya hei penerbastoni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax